Sehat adalah bersahabat dengan pertemanan hati, sakit adalah bersahabat dengan perlawanan hati. Ini adalah sebuah definisi sebenarnya lebih kepada orisinil yang saya buat, hanya ingin menggambarkan kepada teman-teman sekalian betapa tubuh manusia itu begitu cerdasnya. Alasannya kenapa? Jadi kita bahas tentang tema hari ini yaitu adalah Sehat 101. Kalau kita mengutip dari berbagai definisi yang namanya sehat selalu terjadi yang namanya, kalau dikenal dengan namanya sistem keseimbangan atau dikenal dengan namanya harmonisasi. Apakah harmonisasi di badan, apakah di mental, di sosial dan ekonomi? Ini salah satunya saya mengutip daripada institusi kesehatan dunia yang membuat satu definisi sehat adalah tidak semata-mata terjadinya absen daripada sebuah kesakitan, tapi harus ada keseimbangan antara badan, mental, ekonomi, dan sosial. Begitupun juga dengan definisi saya membuat sehat sebagai sesuatu yang menyenangkan. Ketika kita mampu menciptakan kesenangan pada badan terjadi namanya kesehatan. Ketika kita mampu menciptakan kesenangan pada pikiran terjadi namanya kedamaian. Ketika kita mampu menciptakan kesenangan pada emosi, yang terjadi adalah kecintaan dan kasih sayang. Dan ketika kita menciptakan kesenangan pada life energy kita, karena kalau kita berbicara yang namanya anatomi itu bukan cuma fisiologi, tapi juga ada anatomi energi, yang terjadi adalah kegembiraan. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa satu sama lain tentunya adalah saling terkait. Nah, sangat unik ketika hari ini kalau kita lihat pendekatan daripada kesehatan, bukan cuma di Indonesia tapi juga di dunia, pendekatannya itu adalah sifatnya, justru pendekatannya modelnya adalah linear, atau modelnya reduksi maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Jadi teman-teman beranggapan adalah bahwa A terjadi itu karena B, atau B terjadi itu karena A, C terjadi karena B, dan D terjadi karena C. Nah, ini yang disebut dengan namanya pendekatannya linear. Nah, dia tidak pernah berpikir bahwa ternyata D pun bisa mempengaruhi A, A pun bisa mempengaruhi C, C pun bisa mempengaruhi B. Itu tidak ada dalam konsep ini, karena kita pendekatannya membayangkan ibaratnya sebuah badan itu ibaratnya seperti mesin, gitu. Jadi di-translate, diterjemahkan tubuh itu ke dalam sebuah angka. Nah, angka itulah nanti yang dijadikan sebagai indikator untuk nanti kita treatment. Nah, indikator-indikator inilah yang dipakai untuk nanti solusinya semuanya, pasti solusinya berbayar. Nah, itu yang jadi tantangan hari ini. Yaitu adalah warisan pola hidup sehat harusnya adalah kemandirian. Tapi yang terjadi hari ini, warisan pola hidup sehat justru adalah malah ke tergantungan. Mencari sehat pada saat dimana sehat masih kita memiliki menjadi mudah dan murah. Pada saat dia pergi dari kita menjadi mahal dan susah. Sehari ini, kita solusinya sudah mahal dan susah. Dan bahkan larasinya bisa berganti-ganti. Nah, kita bisa melihat di sini makanya kenapa, teman-teman sekalian, kalau kita kembalikan lagi kepada definisi sehat itu sendiri. Dari kata health, mean whole, keseluruhan. Jadi, yang terjadi adalah kalau kita berbicara biologi sama berbicara mesin, adalah dua hal yang berbeda. Kita tidak bisa menggunakan atau melihat tubuh dengan cara bagaimana montir melihat mesin mobil. Tubuh manusia, kalau kita berbicara biologi, pendekatan reduksionis adalah bukan model yang tepat, adalah model yang salah. Kita bisa lihat di sini, teman-teman sekalian, pendekatannya selalu non-linear kalau kita berbicara biologi. Artinya apa, teman-teman sekalian? A bisa mempengaruhi D, B bisa mempengaruhi A. D bisa mempengaruhi A, A pun bisa mempengaruhi D, D bisa mempengaruhi C, C pun bisa mempengaruhi A. Dan selanjutnya, makanya kenapa di sini saya katakan? Bisa nggak kira-kira kalau seandainya pikirannya bisa mempengaruhi emosi? Bisa nggak kalau emosi bisa mempengaruhi badan? Dari kata emosi aja sudah menunjukkan terjadinya yang namanya dari kata emofera. Artinya adalah badan yang body is being disturbed, terusik karena badan. Karena apa? Karena pikiran. Akhirnya pengaruh apa? Jadi lemes energinya. Akhirnya berpengaruh lagi kepada apa? Kepada badan imunitasnya menurun. Jadi kita larinya muter-muter akan di sini juga semua. Makanya kenapa kita tidak bisa melakukan pendekatan yang sifatnya reduksi. Makanya pendekatannya harus pendekatannya overall. Paham ya teman-teman sekalian? Nah kita lihat hari ini, kita mempengaruhi berbagai hal. Nah ya, tidak dipungkiri, kita punya ada yang namanya musim infeksi. Terlepas daripada berdasarkan profil kesakitan, yang menjadi kontributor daripada prematur kematian hari ini gitu ya. 95% adalah berbagai penyakit yang disebabkan karena olah perilaku kita. Hampir mungkin kalau lebih spesifik lagi adalah penyakit yang berhubungan dengan jantung dan membuluh darah gitu. Nah kalau infeksi itu berkontribusinya mungkin di bawah 5% aja. Tapi yang terjadi hari ini, apa yang terjadi teman-teman sekalian di musim infeksi ini, kita berharap tidak terjadi yang namanya body illness ini sendiri gitu ya. Tapi dalam upaya kita untuk mengatasi si body illness ini supaya tidak sakit gitu, akhirnya kita melakukan berbagai kebijakan-kebijakan strategi yang nanti secara tidak langsung akan menyebabkan terjadinya yang namanya satu, social illness. Dua, yang terjadi namanya budaya illness. Kenapa saya bisa katakan social illness atau kultur illness? Karena manusia adalah makhluk sosial ya. Jadi ketika hari ini mereka juga ibaratnya zaman dulu kan, bersatu kita teguh ya, bercerai kita runtuh. Tapi hari ini kan kebalikannya ya. Karena kalau berkerumun kita runtuh ya. Pada saat itulah esensi daripada makhluk sosial ini tentu akhirnya menjadi berat. Terlepas daripada kita bersyukur hari ini kita tetap masih berusaha ya untuk mengatasi situasi ini dengan menggunakan teknologi. Makanya kenapa saya sama teman-teman kita bisa tetap mencoba untuk supaya mengurangi terjadinya se-social illness ini. Kultur illness, budaya silaturami, cipika-cipiki, bersalaman salin ya, kadang-kadang berpelukan ya, kadang-kadang menjadi salah satu strategi buat meningkatkan imunitas. Sekarang tidak terjadi nih. Apalagi dengan melihat sesama manusia itu sebagai ancaman ya, atau sebagai kecurigaan. Nah pada saat inilah terjadi paling tidak kita harus akui terjadi yang namanya kultur illness. Dulu salamannya biasa, sekarang kita Brooklyn style ya, semuanya ya, kayak gitu ya. Kita menganggap bahwa ibaratnya tubuh manusia itu selemah itu, sehingga akhirnya tanpa kita sadaripun terjadi yang namanya kultur illness ini. Nah ini menyebabkan apa dengan situasi hari ini? Akhirnya menyebabkan yang namanya economic illness. Nah economic illness, akhirnya orang nggak punya uang, nggak punya pekerjaan, harus dirumahkan. Akhirnya juga kita punya masalah dengan ini. Akhirnya ini menyebabkan yang namanya mental illness. Kecil hati kita semua dengan situasi hari ini, ketika mungkin udah membangun usaha puluhan tahun, tapi di tahun 2020-2021 ini mungkin semua orang merasakan ya, mungkin sebagian besar ya, gitu merasakan ya mungkin sebagian kecil ada yang mendapatkan keuntungan daripada situasi ini, tapi sebagian besar dari kita semua merasakan yang namanya mungkin sumur umur katanya baru pertama kali yang merasa miskin seperti hari ini ya. Dan mental illness ini nanti akhirnya berpengaruh kepada yang namanya immunodepression, gitu, atau yang dikenal dengan namanya depresi daripada imunitas itu sendiri. Kenapa hal ini terjadi? Karena kita balikin lagi teman-teman sekalian. Body illness itu bisa mempengaruhi, social illness ini bisa mempengaruhi body illness. Social illness bisa mempengaruhi cultural illness. Kultur illness mempengaruhi economic illness. Economic illness juga bisa mempengaruhi social illness. Social illness juga bisa mempengaruhi body illness. Dan selanjutnya ini teman-teman nanti bisa artikan sendiri. Tapi terakhir ketika terjadi yang namanya mental illness sendiri, mental illness berpengaruh kepada body illness, sudah pasti ya. Nah pada saat itulah terjadi yang namanya immunodepression. Nah depresinya daripada sebuah imunitas, nah teman-teman tahu kan sekarang hari ini, penyakit infeksi kalau berbicara toxicity, masuk ke dalam yang disebut yang namanya kategori yang namanya opportunis. Kalau misalnya karena ada toxicity bisa disebabkan karena banyak hal. Bisa karena yang namanya polutan, teman-teman. Bisa disebabkan karena heavy metal. Bisa disebabkan karena energetik, misalnya. IMF ya. Bisa karena fooding, proses fooding. Nah kalau hari ini virus, patogen, bakteri, itu dikenal yang namanya opportunis. Artinya dia mengambil kesempatan kepada tuan rumah yang lemah kepadanya. Makanya kenapa ada terminologi comorbidity dan sebagainya. Nah disini yang ingin mau saya sampaikan teman-teman sekalian adalah betapa kalau kita berbicara satu hal, di satu sisi kita mengkampanyekan yang namanya protokol self-proteksi dari luar. Tapi yang kita lupa untuk mengkampanyekan lagi adalah yang disebut namanya protokol self-proteksi dari dalam. Karena itulah yang menjadi apakah kita menjadi good host atau bad host daripada sebuah kesakitan. Nah jadi teman-teman sekalian kalau kita mau root cause-nya yang kita mau bahas, maka saatnya yang tepat hari ini, apalagi dengan sekarang sudah lebaran selesai ini ya Pak. Yuk kita back in shape. Kita kembali lagi teman-teman dengan punya sebuah pemahaman bahwa sehat itu pasti saling terkait. Kita nggak boleh mengalami yang namanya meskipun kita sekarang sedang berjarah, kita nggak mau kalau bisa terjadi yang namanya kesakitan sosial. Ketika kita sekarang ini harus terpaksa melakukan berbagai dalam tanda kutip new normal aktivitas, kita tetap berusaha dibalik daripada masker itu ada kesenyuman, ada yang namanya ketulusan hati, ada yang namanya pancaran energi yang positif yang tetap terus ada dibalik itu ya teman-teman sekalian ya. Jadi bukannya kebalikan hari ini justru akhirnya sosial kita sebagai makhluk itu akhirnya melihat sesama makhluk kita sebagai ancaman. Akhirnya budaya kita juga yang budayanya biasanya bersama, kebersama dan sebagainya tidak terjadi, tapi kita berusaha menggunakan nih ceritanya teknologi untuk kita tetap bersama-sama. Jadi ini itu kembali kepada kita. Dan yang pastinya dengan kalau kita berbicara economic illness ya teman-teman, sekali lagi saya juga ikut, apa ya namanya, ikut prihatin ya karena saya pun juga mengalami semuanya. Kita tetap harus jaga dalam arti jangan sampai meskipun gak punya uang, meskipun kita udah miskin, udah susah, tapi kita tetap kembali, kita tidak boleh punya yang namanya kesakitan dalam hal mental teman-teman sekalian. Kita selalu punya keyakinan bahwa ibaratnya there's always light in the end of the tunnel gitu kalau istilahnya orang bilang. Selalu meskipun kita tinggalnya di got sekalipun, kita masih bisa melihat selalu ada harapan ya teman-teman sekalian ya. Sehingga tidak terjadi yang namanya depression imunitas dan pada saat itulah kita tetap menjadi tuan rumah yang buruk bagi sebuah kesakitan. Nah jadi teman-teman kita lihat disini membayangkan kalau seandainya imunitas kita turun, apa yang terjadi itu akan berpengaruh kepada yang namanya imunitas bawaan ini, imun sistem kita, sistem signal di badan kita yang mengirim kepada sel untuk supaya angkatan bersenjatanya diperkuat, si interferonnya itu sendiri itu juga akan berpengaruh, akhirnya juga berpengaruh juga kepada imunitas adaptasi, apakah kita mampu menciptakan antibody gitu dan juga menyebabkan ketidakseimbangan si gut flora atau gut bakteria kita karena tubuh kita terdiri dari triliunan sel dan juga triliunan bakteri dan virus yang ada di badan yang harus diseimbangkan. Nah ketika imunitasnya dipres disebabkan karena sistem syaraf dalam hal ini yang menjadi signal kepada tubuh untuk menginstruksikan, saya harus lebih kuat atau saya harus lebih lemah, nah pada saat itulah makanya kenapa teman-teman bisa lihat disini. Jadi ketika nanti kita sakit, akhirnya yang akan mendapatkan kredit tentunya adalah si penyakit infeksinya itu. Tuh kan bener kan dia kenapa-kenapa gara-gara itu, padahal penyebabnya adalah menurutnya karena kesalahan kita sendiri, karena kitanya tidak menyadari bahwa sesungguhnya dalam pendekatan kesehatan kita, kita harus menjalankan dua-duanya, bukan cuma protokol sehat proteksi dari luar yang sesungguhnya adalah protokol ketidakterjangkitan, protokol sehat sesungguhnya adalah melakukan protokol sehat proteksi dari dalam dengan menjaga imunitas kita, dengan punya opsi cara pandang yang menguatkan hati teman-teman sekalian, sehingga badan kitanya juga jadi kuat, energinya kita juga jadi positif, dan pada saat itu kita punya satu kekuatan menjadi tuan rumah yang buruk bagi sebuah kesakitan. Yuk teman-teman tubuh manusia tidak selemah yang kita duga. Ya teman-teman sekalian yuk kita semua semangat, ini sekarang sudah kelar lebaran, kita harus jadikan momentum ini sebagai momentum yang menguatkan hati kita untuk kita kembali lagi. Yuk bersama-sama kita harus rajin mulai aktivitas yang mendekatkan kita pada sehat, menjauhkan kita daripada sakit. Mudah-mudahan bermanfaat informasinya teman-teman, terima kasih.